Wali Kota Gorontalo Martin Taha selaku Ketua Majelis Kumbimbing Cabang Gerakan Pramuka menutup pelaksanaan Perkemahan Pramuka Penggalang 2023. Pelaksanaan Perkemahan Pramuka Penggalang permata tahun 2023 berlangsung di bumi Perkemahan Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Gorontalo. Perkemahan yang berlangsung selama 3 hari ini secara resmi ditutup pelaksanaannya melalui kegiatan api unggun. Pramuka mengajarkan nilai kebersamaan dan kerjasama, saling membantu, menghargai perbedaan, menjaga wawasan kebangsaan agar nilai kebangsaan tidak akan luntur, tetap menenamkan nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara. Gerakan Pramuka juga memiliki peran dalam membangun karakter yang kuat pada generasi muda melalui pendidikan kepanduan yang diberikan dan mengajarkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air yang memiliki tujuan utama, yaitu membentuk kepribadian yang tangguh. Perkemahan dilaksanakan berbagai aktivitas yang menunjang bakat dan minat para adik-adik gerakan Pramuka. Perkemahan juga merupakan arena silaturahmi dalam rangka untuk memupuk persaudaraan dan persahabatan di antara kita. Setiap anggota gerakan Pramuka, dia selalu mencari teman yang bisa diajak bersama-sama, bermain, bersuka cita, dan menyelesaikan setiap persoalan. Untuk itu, melalui kesempatan ini, di akhir pelaksanaan perkemahan penggalan yang ditandai dengan api umum, pada malam hari ini, menggambarkan bahwa semangat adik-adik sekalian seperti api yang sedang menyala. Berikan semangatmu itu untuk kemajuan daerah kita bersama. Pramuka adalah gerakan yang mampu untuk bisa memberikan cumpang sinya bagi kemajuan daerah, bahkan negara dan bangsa kita. Tim Liputan Advertorial, Mimosa TV